selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dan ini pas banget 2 gelas dan ini pas banget jadi 2 gelas kemudian ini terigunya 2 gelas bisa dilihat ya oke teman-teman sekarang kita akan mulai membuatnya ya ini di wadah yang bekas ini ya saya tidak pakai gram-graman karena mungkin kalian juga tidak ada yang tidak punya gram-graman di rumah jadi bisa mengikuti pakai gelas gini ya biar lebih simple untuk mengikutinya kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk lalu tambahkan sejumput garam biar ada rasa aja kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir tambahkan 1 sendok makan permipan atau ragi instan kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder tambahkan 1 sendok makan tambahkan sedikit panilia ya saya memakai panilia cair jika tidak ada panilia cair bisa diganti pakai panilia bubuk tambahkan sedikit saja karena wangi banget kemudian kasih air sedikit demi sedikit ya teman-teman ini tangan saya sudah dicuci bersih ya jangan takut biarpun hitam diuleninya hingga benar-benar kalis ya kemudian tambahkan 2 sendok makan mentega nah teman-teman ini adonannya sudah benar-benar bagus dan sudah tidak lengket lagi di tangan ya dan diamkan selama 30 menit saya pakai kain ini jangan takut ini sudah bersih dan ditunggu hasilnya oke oke teman-teman ini dia hasilnya sangat mengembang sekali dan saya sudah cuci tangan ya kita kempeskan lagi biarkan gas-gas yang ada di dalamnya itu keluar teman-teman kasih terigu biar tidak lengket ini sih tidak lengket ya dan sampai jumpa di dalamnya itu Akan saya bagi dua Kalau terlalu besar Kita pipihkan Untuk ketebalannya Tergantung kalian ya Untuk ketebalannya seperti ini Saya akan pakai cetakan gelas Karena yang adanya seperti ini Oke bunda-bunda Dan ini di tengahnya Bisa kalian bolong-bolong pakai Telunjuk saja Untuk di tengahnya Bisa dibolong-bolong Seperti ini atau juga bisa Digituin saja ya Sampai jumpa Saya membuat yang lainnya Sehingga selesai Ini akan saya pindahkan dulu Dan ini bisa langsung digoreng ya Oke bunda Dan ini siap untuk kita goreng ya Ini semuanya sudah saya buat Dan sekarang siap untuk digoreng Panas Ini minyaknya sudah panas ya Sampai jumpa Sampai jumpa Kalau sudah kering yang dibawa Kita balik Oke bunda-bunda Ini sudah matang ya Karena ini warnanya sudah kecoklatan gitu Berarti sudah matang Kita akan angkat Oke ini dia bunda-bunda hasilnya Donat tape singkong Sangat empuk-empuk sekali Bisa dilihat ya bunda-bunda tuh Empuk-empuk banget Dan ini wangi beda loh Sama donat yang dibuat dari Kentang itu Sama tape teman-teman Lebih bagusan Kalau menurut saya Lebih bagus pakai tape Saya akan coba buka ya Biar tidak penasaran kalian juga Bismillahirrohmanirrohim Tuh teman-teman Di dalamnya juga Masya Allah Wangi banget Bismillah Dan ini bisa kalian kasih topping coklat Ataupun bisa dikasih gula halus ya Dan ini sangat enak banget Dijamin ya teman-teman Pokoknya kalian pasti akan ketagihan Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk di link komen dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye